Bab 435. Produksi film. Teddy telah kehilangan semua ketenarannya. Jordan Group. Baru muncul. Prabu bertanya. Tuan Teddy menganggup. Empu benar. Jordan Group muncul dalam beberapa bulan terakhir. Keluarga Garet di Anhemya tampaknya bekerja untuknya. Selain itu, jatuhnya tiga keluarga besar di Anhemya tidak lepas dari Jordan Group. Setelah mendengarkan, Prabu tidak berbicara. Putra angkatnya Fauzi berkata, Ya, aku juga memperhatikannya baru-baru ini. Jordan Group cukup kuat. Tampaknya ada ahli di baliknya. Terutama Bos Misterius dan Kilian Day. Tidak dapat ditemukan informasi apapun. Petik 2. Fauzi juga merupakan tokoh yang sangat hebat. Meskipun Prabu pensiun selama 30 tahun. Tetapi bisnis keluarga Prabu dikelola oleh Fauzi dengan cara yang sangat sederhana di belakang layar. Tetapi semua orang di South Mantis tahu bahwa dalam bisnis keluarga, Prabu layak mendapat tempat. Pertama, berani begitu semena-mena di Anhemya. Tidak mungkin tidak ada orang di balik itu. Wajah Prabu tiba-tiba berubah. Selidiki. Tidak peduli siapapun yang berani berbuat liar di South Mantis. Aku akan mengusirnya. Siap. Ayah angkat. Aku akan menggunakan koneksiku untuk menyelidikinya. Kata Fauzi. Viu. Semua orang di South Mantis menarik napas lega. Dengan Prabu yang bertindak secara pribadi. Jordan Group akan selesai. Mereka bisa dengan tenang melahap potongan daging Anhemya ini. Mereka yang baru-baru ini pergi untuk makan daging Anhemya dibatasi oleh kebijakan. Atau diawasi oleh Jordan Group dan keluarga Garrett. Orang-orang di South Mantis sudah lama kesal. Terutama keluarga Alexander dan keluarga Andersen. Mereka hampir mati karena depresi. Sebenarnya semua orang mengerti. Ketika, empu, keluar. Jordan Group sudah dikalahkan. Tidak peduli seberapa besar latar belakang Jordan Group. Bahkan jika kota provinsi di selatan. Atau utara. Atau barat. Lalu kenapa? Ini di South Mantis. Empu Prabu memiliki keputusan mutlak. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Di Anhemya lambat menerima berita dan tidak tahu bahwa bahaya akan datang. Saat ini. Laki juga menerima kabar bahwa Prabu secara resmi keluar dari gunung. Dia sangat bersemangat. Haha. Kiamat Jordan Group sudah tiba. Kita juga harus mendapatkan Colossus Group sesegera mungkin. Colossus Group adalah bagian penting dari strategi keluarga Alexander. Secara khusus. Bisnis hiburan. Colossus Group sangat dibutuhkan oleh keluarga Alexander. Tuan laki sudah kuselidiki. Colossus Group sedang membuat tujuh film web besar baru-baru ini. Yang dilakukan oleh Kirana itu. Masing-masing film mereka telah menginvestasikan 50 miliar. Selanjutnya akan meningkat. Total biaya diperkirakan akan lebih dari 500 miliar. Walang membawakan berita. Ku, Kirana. Kamu ingin sukses. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Laki tertawa keji. Saat ini, Kirana sangat membutuhkan reputasi. Real estate telah terbentuk. Sekarang tentu saja fokus pada hiburan. Hari ini, Kirana datang ke kru secara langsung. Ini adalah salah satu investasi tertinggi di antara tujuh film web besar. Dengan total 70 miliar. Bukan karena uang yang dihabiskan untuk efek dan plot cerita. Tetapi, protagonis pria dan wanita yang membintangi film ini semuanya adalah artis papan atas. Bayaran kedua orang itu berjumlah hingga 50 miliar. Jadi sebenarnya biaya pembuatan film tersebut hanya 20 miliar. Namun, jumlah pengikut protagonis pria dan wanita sangat tinggi. Saat film dirilis untuk balik modal tidaklah susah. Saat ini, kru sedang bersiap. Protagonis pria dan wanita sedang membaca naskah. Protagonis laki-laki, Aryo Saluka, mendongar dan melihat Kirana. M. Siapa ini? Tanyanya pada asistennya. Ini adalah Kirana Andersen. Bos baru kolosus grup kita. Mata Aryo Saluka berbinar. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku ingin berkenalan. Bab 436. Bos wanita cantil. Aryo Saluka saat ini adalah aktor terkemuka di perusahaan hiburan kolosus grup dengan jumlah pengikut sangat tinggi dan penggemar paling banyak. Tapi semua orang yang mengenalnya tahu bahwa kehidupan pribadi pria ini sangat berantakan. Meniduri penggemar dan artis wanita adalah hal biasa. Bahkan dia memiliki hubungan mesra dengan asisten dan penata. Riasnya, seringkali, bos wanita dan eksekutif senior dari beberapa perusahaan meliriknya. Dia juga bersedia. Dengan mengandalkan mukanya. Dalam tiga tahun Aryo Saluka berkembang dari selebriti kecil internet menjadi artis dengan jumlah pengikut terbanyak. Setiap kali dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Asal melihat bos wanita yang cantik. Dia akan menggodanya. Jika sudah tua dan jelek. Tetapi memberi cukup uang atau keuntungan. Dia juga bersedia. Begitu Aryo melihat Kirana. Dia sangat terpesona. Ada bos wanita begitu muda dan cantik. Tidak ada yang bisa membandingkan penampilan dan kecantikan Kirana. Bahkan dibandingkan dengan artis-artis wanita. Apalagi dia adalah bos dari perusahaan triliunan. Kirana sedang memeriksa kru dan tiba-tiba ada wangi harum semerbak. Ketika dia mendongak, seorang pria tinggi dan tampan muncul di depannya. Halo bos. Aku Aryo Saluka. Aryo mengulurkan tangannya. Aryo Saluka. Kirana tentu mengenalnya. Maaf. Suamiku tidak mengizinkan aku berjabat tangan dengan laki-laki lain. Maaf. Kirana menolak. Aryo menarik tangannya karena. Malu. Dia tidak menduga Kirana sudah menikah. Tapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia paling menyukai nyonya muda. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Matanya berkilat. Dia telah memilih Kirana sebagai mangsanya. Resdir Kirana benar-benar muda dan berbakat. Sekaligus menciptakan tujuh film web berkualitas tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa menandingi keberanian ini. Aryo memuji. Kirana tersenyum. Masih membutuhkan kerja keras kalian. Aku harap karya-karyanya akan laris. Itu pasti. Aku pasti berusaha yang terbaik untuk membuat film ini. Aryo meyakinkan. Jideon Compton. Manager yang bertanggung jawab atas bagian hiburan. Berkata. Presdir Kirana. Tujuh film web ini telah dipublikasikan. Saat ini. Film Aryo. Yang paling populer. Diperkirakan dari film ini saja. Kita bisa mendapatkan 400 miliar atau bahkan lebih. Kirana seketika bersemangat dan tertawa. Tuan Aryo. Kalian adalah harapan kolosus. Jika kamu ada permintaan. Jangan ragu untuk ajukan. Kirana juga memahami teori ini. Jika ingin mendapat keuntungan. Harus mengangkat dan memuja Aryo dan aktris terkemuka ini. Tentu saja. Apa malam ini Presdir? Kirana ada waktu. Aku punya rencana. Untuk dibicarakan dengan Anda. Terkait dengan pengembangan industri hiburan kolosus grup. Aryo berkata sambil tersenyum. Jideon berbisik kepada Kirana. Presdir Kirana. Tim manajemen Aryo sangat hebat. Kita menghabiskan banyak uang untuk menandatangani kontraknya. Aku pikir Anda harus pergi. Kirana menyetujuinya. Oke. Ini pertama kalinya aku berhubungan dengan industri hiburan. Akan lebih baik ada bimbingan dari seorang ahli. Aryo dan asistennya saling memandang. Dia tersenyum. Kirana masuk dalam pancingan. Malam ini akan dilahap. Aryo. Apa yang kamu lakukan? Tidak baca naskah dan datang kemari. Aktris Naisila Leonard datang dan bertanya dengan cemberut. Dia selalu mempunyai perasaan terhadap Aryo. Selain itu, perusahaan secara khusus membuat rumor dia dan Aryo sebagai pasangan. Naisila menantikan suatu hari nanti akan menjadi pasangan sesungguhnya. Karena itu, Naisila memusuhi gadis-gadis di sekitar Aryo. Melihat tatapan Aryo pada Kirana sekarang, dia sangat marah. Siapa kamu? Menghambat waktu kami untuk baca naskah. Naisila berkata dengan marah. Bersambung